Ketauran di bulan suci Ramadan makin meraja lela. Dua kelompok remaja terjadi di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ini jelang waktu sahur. Ini terlibat aksi saling serang nih, Wanda. Ya, polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengantisipasi sehingga bentrokan tak meluas. Dua kelompok remaja saling serang di ruas jalan Abdullah Syafi'i. Kawasan Kampung Melayu, Jati Negara Jakarta Timur, terekam kamera warga. Periswaan yang terjadi jelang waktu makan sahur tadi terjadi di jalan raya hingga menutup ruas jalan. Dua kelompok menggunakan senjata tajam dan sarung yang dililirkan batu. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan. Dan ini sejumlah larga dan jubah remaja diperiksa petugas. Wadah kesekitaran menunturkan, aksi tawuran kerap terjadi meski ada pos polisi yang tak jauh dari lokasi kejadian. Sering ada tawuran? Oh biasanya remaja atau bagaimana bang? Ya anak-anak remaja. Oh, pakai saham bang? Ya kadang-kadang pakai, kadang-kadang juga banyak pakai itu bang. Oh, banyak pakai saham ya bang. Ya di Bantul, sebanyak 20 remaja di geladang aparat kepolisian diduga terlibat aksi tawuran sarung di waktu sahur di kawasan Jodoh Kejamatan Pandang. Tawuran bermula ketika mereka saling tantang di aplikasi percakapan ponsel. Kedua kelompok saling membekali diri mereka dengan sarung yang diisi bebatuan untuk melukai lawannya. Polisi berjanji akan meningkatkan patroli, menyusul tawuran, dan aksi kletih yang melipatkan remaja belakangan semakin marah. Terbaru, kasus tewasnya seorang pelajar anak anggota DPRD asal kebumen Jawa Tengah yang tewas bisa bergir motor. Ini si bantu-bantu kecil. Terima kasih.